audience, terutama nih, kan belum tahu susunan acaranya. Jadi, nanti acara ini dibagi kedua sesi. Sesi pertama, saya akan berbincang-bincang dengan Kak Edgar, tentunya seperti interview atau talkshow. Nah, nanti selama sesi pertama ini, audience bisa take notes dan mempersiapkan untuk sesi kedua. Karena di sesi kedua nanti itu kesempatan bagi audience di rumah untuk bertanya-tanya, pertanyaan yang kalian masih penasaran, masih belum tahu. Nanti pertanyaannya bisa kalian kirim via chat, jadi nanti sertakan ini aja identitas kalian, nanti akan saya bacakan kalau kalian kirim lewat chat pertanyaannya. Atau kalian bisa bertanya langsung nanti. Caranya gampang, nanti kalian tinggal resen aja, itu ada opsinya di Zoom. Nanti akan saya tunjuk, nanti bisa nyalakan audio dan langsung bertanya. Kak Edgar ini, mumpung jarang-jarang kan kesempatannya. Oke, ngerti ya semua. Langsung aja kita tanya nih, Kak Edgar. Kan Kak Edgar ini di Harvard University. Itu jauh banget pasti untuk orang Indonesia, rasanya jangkauannya itu, apa itu cita ngimpi doang kalau untuk orang Indonesia ibaratnya. Susah banget. Itu Kak Edgar ini sejak kapan sih cita-citanya kalau di tarik ke belakang gitu. Kepikiran mau ke luar negeri itu sejak kapan. Ya, kalau misalnya dibilang mimpi juga rasanya sekarang masih agak kayak mimpi gitu ya. Untuk kuliah di luar negeri sendiri, gue sih mikirnya dari dulu selalu kayak, kenapa nggak selalu coba cari cita-cita yang paling tinggi aja. Jadi, dari dulu sih udah punya cita-cita mau ke luar negeri. Seingat gue dari SMP kelas 1 udah mau ke luar negeri. Tapi pas itu belum tahu mau kemana. Tapi kalau ke Harvard sendiri itu emang targetnya Harvard atau awalnya nggak kepikiran kuliahnya di mana? Cuman kepikiran luar negeri itu. Ya, jadi sebenarnya mikirnya pas itu ke luar negeri aja. Dan 2 tahun lalu juga pendaftarannya gue ke luar negeri. Jadi, gue nggak daftar ke Amerika aja. Gue daftar ke beberapa negara lain juga. Itu saya juga dengar kan. Kak Edgar ini selain diterima di Harvard, banyak lagi kan. Itu apa aja Kak? udah apply dan diterima di banyak lagi kan? Gue diterima di NUS juga, sama NTU di Singapura, sama di Kanada juga, University of Toronto, sama University of Waterloo. Dan itu, kalau untuk kalian yang belum tahu, itu bukan universiti sembarangan ya. soalnya itu juga top universiti di dunia. Seperti NTU dan NUS aja, itu urutan ke-11. Nggak usah ya. Di dunia. Mereka draw. Jadi, Edgar ini semua didaftar bagus-bagus dan dapat ya. Dan akhirnya masuk ke Harvard University, urutan ke-3 di dunia. itu kakak seharusnya sejak kapan sih idealnya kalau kita ngerencanain kayak gituan untuk kuliah di luar negeri? Ya, untuk merencanain sih, kalau bisa secepatnya. Kalau untuk admission sendiri, untuk khususnya ke US ini, mereka lihat dari kelas 9, jadi kelas 3 SMP ya. Karena kalau misalkan di US, kelas 9 itu SMA kelas 1. Jadi SMA dia 4 tahun. Kalau di sini, kelas 3 SMP. Jadi kalau bisa, dari 3 SMP. Bincanain, harusnya dari kelas 3 SMP. Kak Edgar, kalau kuliah di luar negeri ini kan, Kak Edgar, ada cadang, apa, di Indonesia, kuliah yang dalam negeri sendiri itu masih ada harapan atau dilepas sama sekali ya? Bagaimana dulu strategi? iya, jadi, kalau misalkan kuliah di luar negeri, pas itu dibanding sama kuliah di Indonesia itu, pertimbangan saya sih, pas itu saya daftar di luar negeri aja, dan itu karena waktu sih. Jadi, kalau misalkan di Indonesia kan, pendaftaran, seingat saya, di semester kedua kelas 12 ya, kalau untuk di luar negeri itu, pas itu ada beberapa universitas yang semester akhir Desember, kelas 12 sudah kasih pengumuman gitu. Jadi, karena udah, pas itu udah ada pengumuman untuk yang di luar negeri, jadi gue nggak daftar ke... semester 1 ya udah, semester 1 akhir. Oke, jadi, timelinenya itu pengumuman luar negeri dulu, baru pendaftaran dalam negeri ya? Iya, awas itu kayak gitu. Aman untuk orang yang pengen backupnya di dalam negeri, harusnya aman, kalau lihat timelinenya. Terus, itu prosedur untuk mendapat QNIF itu kan, macem-macem, ada essay, ada test, itu yang penting apa aja nih, kira-kira secara generalnya gitu? Iya, jadi, pendaftaran di luar negeri itu, biasanya beda ya dari Indonesia. Dia biasanya perlu lebih ke seperti SI, dan juga ada kayak tes-tes khususnya yang untuk yang kayak seperti SAT atau TOEFL yang buat luar negeri. Tapi, kalau menurut gue yang paling penting sih, cek website masing-masing universitas. Karena, bahkan satu negara pun, misalkan Amerika, beda universitas, requirement-nya juga beda gitu. Jadi, yang paling penting, cek website setiap universitas, dan lihat dari situ. Karena, pasti beda-beda semuanya. Tapi kan, Kak Edgar katanya tadi, nggak daftar di Amerika doang kan? Sementara requirement untuk tesnya, misalnya di Amerika biasanya SAT, gimana lagi IELTS itu, dulu ngambilnya gimana? Kalau Kak Edgar. ngambilnya sih dulu, maksudnya apa ya? Saya kurang ngerti. Maksudnya, udah, kan ada banyak, maksudnya tesnya. Apakah Kak Edgar udah, yang diambil hanya tertentu aja, SAT menurut kalian, atau perlu ambil semua, atau gimana biasanya untuk, masih semua mahasiswa yang ingin menantar keluar negeri? Iya, jadi, untungnya, waktu itu, kan gue daftar ke tiga negara, Singapura, Kanada, sama Amerika ya. Kebetulan, tiga-tiganya itu, terima SAT semua. Jadi, gue ikutnya SAT aja, sama TOEFL. Dan, untuk nilai SAT sendiri, Kak Edgar itu nilainya sangat tinggi ya? Hitungannya itu berapa, Kak? Di, gue pas itu dapet, seribu lima ratusan. Sekitar seribu lima ratusan. Sementara biasanya, kalau untuk perkuliahan kayak gitu, requirement-nya berapa sih? Misalkan Harvard aja. Ya, untungnya, untuk kuliah di, misalkan di Harvard itu, nggak ada, batas bawah, batas bawah yang fix gitu, nggak ada kayak passing grade atau apa. Jadi, nilai berapapun bisa daftar. Tapi, coba sebaik, tahukan sebaiknya aja sih. Dan, seingat gue ada yang, jadi, untuk baseline, rata-rata murid di sini, nilainya seribu lima ratusan. Tapi, setahu gue, ada yang nilainya seribu seratus, juga ada yang masuk. Ada. Berarti, nggak ada acuan atas, eh, nggak ada acuan bawahnya gitu ya, nggak ada passing grade, berarti, mungkin diakumulatif, antara nilai-nilai lain juga ya, SI gitu-gitu, macem-macem. Iya. Iya, betul. Jadi, terpaku, karena passing grade. Nah, Kak Edgar ini, saya juga dengar, Kak Edgar, ada yang pernah ngesapit, requirement-nya 3 SI, itu untuk Harvard ya? Iya, betul. yang ada Rinjani, tentang kegiatan belajar di sekolah, terus yang OSN, volunteer OSN. Itu, dari Rinjani deh, itu emang direncanakannya, apakah untuk kuliah, atau emang dulu passion-nya, gunung, menaki gunung gitu, atau gimana? Iya, jadi itu, hoki banget sih, jujur aja, Rinjani itu, awalnya, hobi aja, dan, kebetulan, jadi, gue baru, nulis-nulis SI, kelas 12, terus, gue lihat, kegiatan gue apa aja, selama SMA, terus ada itu, jadi, gue tulis tentang itu sih. Jadi, kalau untuk, kegiatan selain di sekolah tuh, kalau Edgar, nulisnya apa? Biasanya, yang disubmit ke SI apa? Yang disubmit ke SI ya? Jadi, SI gue itu, oh, iya, jadi SI gue itu, satu tentang Rinjani, yang satu lagi tentang, Olimpiada Matematika gitu kan. Tapi, sebenarnya, fokus dari SI-nya tuh, bukan, di event atau, event-event itu, fokus gue di SI itu, lebih ke arah, pengembangan diri gue, melalui, dengan experience itu, apa yang gue rasain, kepada diri gue sendiri. pertumbuhan diri gue sendiri apa. Nilai yang bisa diambil nih ya, dari situ. Kira-kira gitu lah. Terus, selain itu, saya juga dengar, Kak Edgar pernah, kayak ngajar, di, di, Kalimantan ya? Itu apa, Kak Sengai, itu, dilakukannya kapan gak? Saat kelas 12? Itu pada saat, kelas 12 ya, kelas 12. Emang direncanakan, emang bisa soalnya, itu, kegiatan kayak gitu, bagus untuk, universitas atau bagaimana? Iya, jadi, kegiatan, seperti itu, bagus di universitas sih, dan, secara general, kegiatan, apapun, bagus untuk universitas. Kalau misalkan, buat, referensi aja, kayak teman-teman, yang gue ketemu, di kuliah itu, mereka, sangat-sangat, berbeda gitu, kayak, jadi, untuk, untungnya, untuk kuliah di, Amerika itu, kegiatan apapun, diterima. Kayak serius, kayak maksud saya, ada teman gue yang, misalkan, penyanyi rock, atau, ada yang main piano, ada yang, ada yang itu, ada yang, dia, pencicip keju profesional. Emang ada kayak gitu? Serius, ada. Setahu gue, dia kayak gitu. Maksudnya, secara dia menjadi, pencicip keju profesional, dia punya sertifikat, atau gimana? Nah, itu gue gak tau, kayaknya dia, dia bikin kayak, organisasi keju gitu lah, kira-kira. Jadi, tidak terbatas ya? Untungnya, jadi, gak terbatas kegiatan apapun, apakah dansa, nyanyi, painting, apapun, dia terima. oke, 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 oke. Nah, balik ke, admission sendiri nih, untuk, ke Harvard itu, ada yang spesialnya gak? Apa, requirement lain, dibanding universitas-universitas lain? Ya, jadi, setiap universitas kan, berbeda ya. tadi, seperti yang udah, Dimas mention, untuk Harvard, SI-nya ada tiga. Dan, kebetulan, tiga SI untuk Harvard itu, pas tahun gue, bebas temanya, agak bebas. Nah, untuk universitas lain, sebenarnya, mungkin lebih sulit, kayak misalkan, Stanford, ada dua belas SI-nya, setahu gak? Dua belas? Dua belas SI. MIT, lima, lima SI. Jadi, setiap universitas beda, tapi, itu, sebenarnya Harvard yang paling gampang. Relatif lebih gampang, dibanding yang lain. Lebih pendek, iya. Nah, selain, mempersiapkan, tadi berarti kan, kegiatan-kegiatan, volunteer, terus, pokoknya, prestasi, apa, kegiatan-kegiatan yang, membuat diri kita beda kan, berbeda, berbeda itu penting berarti ya, poin penting, untuk menjadi, belajar yang, menarik. Terus, selain itu, kalau Kak Edgar ini, pasti, nilai, plus saya ini, yang udah kelihatan, bagi kita semua, prestasinya doang. Soalnya, ternyata, saya lihat, dari kelas 5 SD juga, udah menang lomba ya? Di India. Bener ya, kok bisa, dari SD aja udah menang? Kalau dari SD, emang udah ada pembinaan, secara khususnya gitu, atau itu, autodidak aja? Iya, sebenarnya kan, yang lebih orang tahu sekarang, adalah, OSN untuk, SMA, dan SMP ya. Iya. Tapi kan sebenarnya, tapi sebenarnya ada juga, OSN untuk, SD. dan, kebetulan gue ikut, pas itu namanya, jalur B. Itu, kayak, kayak OSN SD, OSD gitu lah. Terus itu, dari OSN diseleksi, sampai, internasional SD juga? Kira-kira gitu, iya. Jadi, kalau, SD itu, pas jaman gue, anehnya, ada dua jalur, yang satu OSN, yang satu, langsung ke internasional gitu. Oh. Tapi, dua-dua yang ngadain pemerintah. Oh, oke, oke. Jadi, Kak Edgar ikutnya langsung internasional itu ya, programnya? Iya. Dan ya, jadi, kalau dilihat ya, Kak Edgar itu, dari tahun 2012 itu, setelah itu, hingga 2019, hampir tiap tahunnya, menang lomba nih. Saya bacain, dari 2013, pernah menang, Olimpiade Matematika, di Bulgaria, tingkat SMP ya. Setelah itu, 2014, tunggu SMP, biar kebayang, orang-orang. 2015, Burunggu Romania, 2017, emas OSN SMA, 2018, silver medal IMO, 2019, silver medal IMO, juga, kelas bronze Romanian, Master of Mathematics, RMM. Itu kalau nggak salah, RMM ini, disebut-sebut, sebagai, lomba, salah satu lomba matematika tersulit ya, bagi taraf SMA gitu. Iya, jadi, RMM itu, invitational, dari, negara-negara yang, top di IMO-nya. Setau gue, 30, jadi IMO ada sekitar, 110, 120 negara, yang 30 besarnya, di, invite ke RMM. Jadi, elitmerat itu ya, susah masuknya. Lebih sulit. Jadi, kan banyak banget tuh, prestasi. Apakah, faktor prestasi ini, saat pendaftaran universitas, itu faktor penentu, faktor yang penting? Gimana? Menurut gue, ya, kalau menurut gue, prestasi itu, faktor yang, paling penting, dari, admission ke universitas. Karena, orang yang punya nilai bagus itu, Dan, orang di, yang, di kuliahnya itu, tempatnya kecil. Setau saya, murid S1 di Harvard itu, 1 per 5, dari murid UI. Sebenarnya, tempatnya kecil banget, dan nilai yang, orang yang nilainya bagus banyak, jadi, mereka, nentuinnya, berdasarkan, prestasi di luar, di luar, sekolah. Makanya, prestasi itu penting, sama volunteer itu, kegiatan luar sekolah-sekolah. Seperti itu yang penting ya, berarti ya. Tapi, tetap nilai sekolahnya, nggak bisa diabaikan juga, kan. Asal kita, konsisten juga di sekolahnya ya. Maksudnya, mungkin nggak, kalau ada orang, nilai sekolahnya, dia biasa-biasa, tapi prestasi di luarnya banyak. Itu gimana, kita? Itu bisa banget. Atau, orang yang di sekolahnya bagus nilainya, tapi nggak ada kegiatan selain itu, mendingan yang mana? Mendingan yang nilainya biasa-biasa aja, prestasi di luar sekolah banyak. Untuk, contoh, tadi yang gue sempat bilang, ada orang yang masuk, nilai SAT-nya, agak nggak terlalu tinggi amat. Dia, masuk, karena dia kebetulan, dia pas itu demo gitu-gitu, kira-kira, aktivis, dia aktivis, terus dia, dia bikin suatu seperti kayak, undang-undang baru gitu di Amerika pas itu. Jadi, walaupun nilai dia, bisa dibilang rendah, tapi, karena ada prestasi di luar sekolah, dia masuk juga. Berarti, iya ya, kegiatan-kegiatan luar, penting banget. Terus nih, kalau kita sudah oke deh, berarti intinya, kegiatan prestasi yang penting, kegiatan volunteering, kita volunteering itu terkait, terus SI, maksudnya yang SI itu terkait pengembangan diri, berarti kita harus memperbaiki dari sikap diri sendiri dulu dong, itu kayak nilai-nilai yang kita pegang itu, yang penting kan. Terus, lanjut, nah, banyak concern orang nih, terutama untuk luar negeri, apalagi untuk orang tua biasanya. Apa ini, untuk biaya? Karena biaya kuliah di luar negeri terkenal mahal, ya kan? Jauh dibanding kuliah di Indonesia. Nah, kalau Kak Edgar sendiri di Harvard ini, dapat beasiswa atau keringanan finansial nggak? Gue kebetulan nggak. Nggak ya? Cuman, kalau di Harvard sebenarnya, gimana itu bisa kan sebenarnya ada prosesnya? Itu gimana mudah nggak sih dapat, misalkan kita nggak bisa afford Harvard, tapi padahal kita secara prestasi pengen nih ke Harvard, gimana itu? Ya, kebetulan Harvard itu punya sistem namanya financial aid. Itu, basically, semua murid akan dibantu secara finansial sehingga bisa datang dan belajar di sini. Jadi, sebenarnya untuk masalah finansial, nggak perlu khawatir, karena misalkan kita nggak mampu bayar, kita minta universitasnya bayarin kita. Basically, dan mereka pasti bantu. Oke. Jadi, sebenarnya disesuaikan dengan kemampuan kita juga ya, jadi kita bisa dibantu gini berkaitan. Jadi, masalah biaya itu bukan sesuatu yang harus diraukan gitu ya? Bukan. Kalau untuk Harvard sendiri, masalah biaya nggak ada masalah. Kalau biaya hidup di sana, bagaimana? Apakah jauh dari Indonesia? Apalagi untuk rent tempat tinggal, atau ada asrama? Jadi, kebetulan di sana ada asrama, dan bantuan finansial tadi yang gue bilang itu, itu meng-cover semuanya. jadi, kalau misalkan, jadi ada orang yang asramanya dibayarin, makannya dibayarin, dikasih uang jajan, dikasih uang buat beli, dikasih uang buat beli, namanya teknikal itu, buat beli perlengkapan tulis, buat beli laptop, dikasih uang buat beli jaket dingin, kalau dia dari negara panas. bahkan ada yang dibayarin, tiket pesawatnya juga dibayarin. Berarti, mewah banget ya. Sebenarnya santai aja ya. Hasilnya, yang penting kita fokus di prestasi kita aja ya kan. Asal kalau udah Harvard terpikat dengan kita, masalah biaya, udah lah ya. Gak masalah. Dan setahu gue juga, untuk S1-nya sebenarnya, universitasnya rugi. Rugi. Karena banyaknya biaya yang dikeluarin untuk ngasih financial aid ya. Kalau di Harvard itu, bisa ada, kan misalkan suka ada break-break, summer break gitu, itu bisa apply job biasanya, atau magang, atau gimana kegiatan? Untuk magang, atau apply job sendiri sih, gak dibantu ya. tapi kalau tidak dibantu. Kalau ke Edgar sendiri ya, apakah suka apply part-time job, atau di isi kerjaan seperti itu? Oh ya, untuk summer ini ya. Jadi, untuk summer ini, gue bakalan ikut summer school, sekalian sama kerja buat salah satu profesor di sana. sebagai research assistant. Bantu dosen ya? Bantu dosen. Dan, oke, kita udah step aside dari semua tadi, masalah admission, pendaftaran, biaya. di Harvard-nya sekarang, bagaimana Kak, pengalamannya sejauh ini? Udah dua semester ya? Iya, satu setengah. Potong. Gimana kemarin-kemarin pengalamannya? Ada apa yang unik dari Harvard dibanding pengalaman di Indonesia? Iya, kalau menurut gue sih, yang paling unik dari tempat ini adalah murid-muridnya sih. Jadi, orang-orang lain yang gue ketemu selama di sana itu, orang-orang paling paling yang gue pernah ketemu di hidup gue. Kayak, ngomong aja misalkan, ada tadi satu orang yang penyanyi rock. Dia juga, selain penyanyi rock, dia juga penulis komedi dan juga research di nuklir. for some reason. Rumet gue misalkan, dia anak matematik, dia juga, dia bisa banyak instrumen dan dia juga grandmaster catur. Orang-orang di sana itu aneh-aneh. skill-skill divers banget ya. Apa, hobinya tuh satu orang aja macem-macem gitu kan kemampuannya. Ya, ada dua macem orang biasanya sih. Yang satu yang macem-macem, yang satu lagi yang fokus ke satu arah. kalau Ketger masuk ke orang yang mana? Gue nggak ada, nggak tahu. Tapi Ketger juga macem-macem kan. Ketger juga kalau nggak salah bisa suka main tenis ya. Ya kan? Iya. Gue di sini masih main tenis. Jadi berarti orang Harvard ini pastinya sangat-sangat menarik ya kan. Banyak yang bisa kita pelajarin yang baru. kalau organisasi organisasi universitas di sana Ketger ikut apa aja? Jadi tahun pertama ini jadi organisasi kan ada inisiasi gitu ya. Gue kurang tahu kalau universitas lain tapi kalau di sini inisiasi satu semester. Tahun pertama ini gue masuk enam organisasi tapi biasanya orang tahun pertama masuk banyak terus tahun berikutnya dikurangin. Jadi gue masuk klub tenis organisasi Singapura, Indonesia, dan Malaysia gue di Harvard Computer Society gue di Harvard Open Data Project Harvard Financial Analysis Club sama Harvard Investment Association. Kalau jurusan Kak Edgar itu Matematik dan Computer Science benar? untuk sekarang tentatif itu. Tapi kalau di sini bisa ganti-ganti jadi tentatifnya itu. Itu maksudnya ganti-ganti itu milihnya nanti atau emang bisa ganti-ganti terus? Jadi kalau di sini itu secara officialnya itu milihnya itu di semester ke-tiga. Tiga. Semester tiga baru milih. tapi sebenarnya kita bisa ganti kapan aja. Kita milih di semester tiga itu biar dikasih advisor atau dikasih satu orang yang membimbing kita ambil kelas apa. Tapi sebenarnya bisa ganti kapan aja. Kayak ada temen gue yang semester terakhir ganti jurusan. Terus kalau kayak gitu ngulang lagi berarti? Atau gimana ganti jurusan di semester terakhir? Jadi pas itu dia ambil jurusannya satu tapi dia juga udah nyelesain jurusan lain. Jadi dia memutuskan mau pindah ke jurusan yang satu lagi aja. Oh. Oke. Jadi mengambil kelas di sini itu bebas. Nggak terpikat jurusan. Oh bebas. Bener-bener. Oke. Kalau tadi yang organisasi itu kesibukannya berarti kalau Harvard saya kebayangin soalnya itu kan kayak salah satu pusat pendidikan acuan pendidikan di dunia. Harusnya kegiatannya apa itu ekspo atau apa ada yang udah di alami yang menarik. organisasi di sini yang menarik. Maksudnya menarik? Kayak gimana ya? kegiatan organisasi yang misalkan lumayan besar gitu lingkupnya? Oh iya. Organisasi sini yang paling besar setahu gue namanya HPR. HPR itu seperti organisasi konferensi gitu dia tiap tahun ngadain konferensi. Itu ya setahu gue itu yang paling besar. Oh iya. Maksud saya tadi kan Edgar udah pernah udah join 6 organisasi kampus kan? Itu dari 6 organisasi itu pernah ngadain acara atau event yang besar gak? Atau pernah yang asing? Kalau 6 organisasi yang gue itu enggak. kita lebih kayak organisasinya lebih kecil gitu. Kita bukan kayak misalkan Harvard Open Data Project itu kita bikin artikel artikelnya dipublish online tentang kita gunain data yang publically available terus kita bikin artikel di online. Jadi bukan tergantung fungsi organisasinya juga sih. Oke deh. Kalau gitu saya tanya deh sejauh ini struggle di Harvard atau hardshipnya selama dari pendaftaran hingga sekarang sekolah apa kita-kira? untuk untuk hardship di sekolah ini jujur saja pelajarannya susah. Jadi karena kita bisa milih ambil kelas apa aja itu berarti mahasiswa tingkat pertama bisa pilih kelas yang untuk mahasiswa tingkat berapapun gitu. Dan karena itu karena jadi karena itu orang-orang pada biasanya ngambil kelas yang bisa diulang sedikit terlalu susah untuk dia jadi akhirnya semua orang jadi belajar terus di library. Jadi menurutku pelajarannya susah. jadi karena murid-muridnya ambisius juga ya mengambil pelajaran yang diatasnya. Dan kalau berarti dari semua tadi bisa ambil pelajaran yang lebih tinggi atau mungkin fasilitasnya kelebihan Harvard dari pendidikan di Indonesia yang dialami apa yang paling signifikan? Paling signifikan ya? Pelajarannya biasa aja sih jujur aja. Berarti membuat Harvard jujur tiga di dunia gitu. Mungkin menurut gue tadi kayak ability untuk ngambil kelas yang di level apa aja itu membantu karena muridnya ambis dia jadi mendorong muridnya sendiri kan. Dan yang satu lagi adalah kedekatan antara murid dan fakultas dan dosen. Kayaknya mungkin nggak di mungkin misalkan untuk kegiatan gue liburan ini sama namanya Profesor Kramer itu mungkin nggak di mungkin nggak banyak kampus yang bisa kayak profesor dan murid murid tahun pertama loh kayak gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan dia kayak oh lo kerja sama gue aja gitu. Dan kayak orangnya tuh baru menang Nobel tahun lalu. Dan dia menang Nobel terus dia kayak oh lo kerja sama gue aja. kayaknya enggak semua universitas bisa kayak gitu. Iya 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 dan dosen disini kayak sangat-sangat terbuka untuk bertemu gitu kayak makan siang bareng atau ngobrol tentang tahun depan ngambil kelas apa gitu dengan dosen sini bener-bener bisa banget gitu. Berarti lebih kekeluargaan gitu ya yang dirasakan sama di Harvard soalnya kedekatan dengan dosen. Kira-kira gitu. Kita sedekat itu dengan dosen gak kayaknya. Iya impresi gue sih kayak gitu kalau dibanding sama cerita-cerita orang lain sih. Nah kalau kita lihat ini nih jumlah mahasiswa Indonesia di Harvard itu sekarang berapa sih yang masih undergraduate students ya yang belajar jadi untuk graduate student ada sekitar 20 untuk undergraduate ada 4 4 jadi 2 di tahun gue 2 dan nanti bakal masuk ada 2 lagi jadi kalau saya lihat dari saya sempat nyari datanya undergraduate students untuk undergraduate sekarang katanya ada 7200 kurang lebih 7200 undergraduate students dan dari 7200 itu sekitar 750-nya adalah international students sementara Indonesia hanya 4 berarti dari 750 itu bahkan emang saya juga makanya mendengar orang Indonesia masuk Harvard itu bukan sesuatu yang sering kan bahkan yang saya tahu aja cuma Kak Edgar sama di Ayunda saya enggak tahu lagi saya pernah ke Harvard nah menurut Kak Edgar ini angka ini sebenarnya bisa dinaikkan enggak apakah sebenarnya Indonesia bisa menurut gue bisa dinaikkan dan sedang dinaikkan jadi jadi sebenarnya menurut gue tahun-tahun lalu itu sebelum tahun lalu kan gue sama Moses ada dua orang masuk sebelum tahun lalu itu terakhir orang masuk itu enam tahun sebelum itu jadi habis gue dan Moses masuk dua orang tahun ini ada dua orang lagi jadi ngedouble jadi empat dan hopefully tahun depan ngedouble lagi dan karena menurut gue dulu orang jarang daftar yang itu impresi gue dari interviewer gue yang bilang gue kayak orang jarang daftar ke Harvard karena enggak berani tapi sekarang karena kita udah lebih banyak disini menurut gue lebih banyak orang yang daftar dan akan lebih naik oh berarti dulu masalahnya sebenarnya orang gak berani untuk mencoba ya menurut gue sih kayak gitu orang Indonesia capable kan sebenarnya orang Indonesia itu pintar loh menurut saya ya kan orang Indonesia harusnya bisa oke deh sekarang udah waktunya untuk sesi kedua sekarang sesi untuk participant untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya langsung bisa angkat tangan ya sekarang recent tapi ya sekaligus sambil saya nunggu yang mau recent saya bacain untuk yang di chat aja dulu ya pertama dari Adam kegiatan di essay itu harus yang di SMA aja atau maksudnya bisa yang sebelum sebelumnya bagaimana jadi setahun gue kegiatan di essay itu hanya kegiatan yang di SMA aja tapi kalau misalkan udah ngelakuin kegiatan itu sebelum SMA itu bisa dilakuin juga eh bisa dimasukin juga asalkan di SMA juga masih dilakuin gitu masalah masih dilakukan misalkan atlet basket dari SMP bisa kita tulisnya atlet basketnya dari SMP jangan tulis dari SMA oh iya soalnya menunjukkan kita konsisten ya lakukan kegiatan terus sebentar ya saya cari oh ini ada yang nanya dari kuliah di Harvard bisa ambil kelas di MIT juga ya Kak iya iya bener sekali kuliah jadi kuliah di Harvard itu bisa ngambil kelas di MIT tanpa biaya tambahan dan juga masuk ke dalam kredit apa sih SKS SKSnya dihitung juga jadi jadi itu bebas kita bisa kapan aja pengen ambil kelas di MIT betul sekali bebas jadi Harvard sama MIT itu cuma jalan kaki 20 menit kalau misalkan kita naik naik bis 5 menit mungkin sebelahan gitu dia jadi dan itu apakah sebaliknya juga dari kalau kita daftar MIT kita bisa kelas di Harvard juga iya betul jadi kampusnya kayak sama gitu banyak orang yang paket gitu ya terus apakah nilai rapor sekolah dari 9 SMP hingga kelas 12 SMA mengambil peranan penting untuk pendaftaran universitas menurut gue nilai rapor pasti peranan penting maksud saya itu menunjukkan kayak kegiatan di sekolah tapi itu itu bagian penting dari aplikasi yang paling tidak penting jadi hal-hal lain lebih penting dari nilai rapor tapi nilai rapor juga penting semua hal penting iya sekolah sekolah jangan soalnya anggapannya nilai rapor tuh kayak sudah kewajiban gitu kan maksudnya sudah pasti kalau dianggapnya kita lihat lagi pertanyaan oh ini agak panjang seperti yang kita tahu kalau PTN di Indonesia grafik nilai mapel itu mengambil peranan penting nilai rapor kan harus naik katanya begitu kan kalau untuk PTN di Indonesia terus contohnya terus harus berkaitan subjeknya dengan yang kita daftar misalkan mendaftar nilai PTN yang Saintec nilai mapel IPA-nya harus tinggi seperti itu kalau di Harvard bagaimana kalau di luar negeri apakah grafik itu penting terus nilai yang related penting atau jadi gue coba jawab yang pertama dulu ya apakah grafik naik itu penting atau tidak jujur gak tahu kalau ini gak tahu karena gue belum pernah lihat apapun yang mention itu sih jadi gak tahu nah sekarang pertanyaan kedua apakah nilainya harus related sama PTN-nya ini sebenarnya enggak karena kalau daftar ke universitas di Amerika itu kebanyakan kita daftarnya ke sekolahnya dan bukan ke jurusannya karena sekali lagi jurusannya dipilih baru semester 3 jadi kita daftar ke sekolahnya aja terus ada yang tanya nih living cost di Harvard berapa per bulan jadi living costnya itu tergantung sama pengeluaran sama diri masing-masing juga ya jadi kebetulan disini kita disediain makan tiga kali sehari disediain tempat tinggal juga dan disediain semuanya kalau misalkan untuk living cost tambahan itu mungkin kalau orangnya mau beli kopi atau mau jajan tapi untuk kebutuhan pokoknya semua udah disediain jadi tergantung sama kebanyakan hebat-hebatnya masing-masing ya terus bagaimana cara belajar Kak Edgar untuk pelajaran atau mata kuliah yang tergolong sulit kalau disana apakah belajarnya benar-benar memang habiskan waktu gitu harus begadang tiap hari atau bagaimana cara belajar disana gak ada gak ada sih gak ada cara belajar juga sih cuman kayak gue sih PR-nya banyak jadi gue harus belajar udah gitu jadi akhirnya mirip mirip begadang tiap hari kira-kira terus ada yang tanya lagi tadi apa yang harus ditunjukkan supaya Harvard mencari siswa-siswa pilihannya berarti apa yang harus dimiliki siswa untuk menjadi pilihan Harvard apa yang harus ditunjukkan itu untuk agar lebih interesting ke admission officer-nya seperti yang tadi gue bilang apa aja jadi orang-orang yang gue ketemu disini mereka ngelakuin banyak hal yang berbeda dan mereka semua masuk jadi kalau menurut gue sih apa aja yang penting ngelakuin sebaik-baiknya gitu asal kita serius gitu kan tadi profesional dia masuk terus nilai minimum TOEFL atau IELTS yang diterima berapa Kak kalau Harvard ada requirement TOEFL juga ada ada opsional jadi setahun saya TOEFL itu diperlukan kalau gak punya SAT something like that oke jadi bisa opsional ya ada opsional saya gue gak mau komen lebih jauh karena takutnya salah gue coba cek online boleh lanjut ya oke total sorry gue baru google tadi jadi ini tulisnya TOEFL gak diperlukan tapi opsional boleh dikirim oke jadi English proficiency test gak dibutuhkan ya cuma bisa nambah-nambah sebenarnya kan kita kasih sebanyak-banyaknya lebih bagus misalkan kalau SAT-nya kurang tambahin TOEFL-nya bagus kasih dua-duanya terus Kak total biaya kuliah di Harvard kira-kira berapa oh iya kalau untuk biaya kuliah gue sekitar 80 ribu dolar setahun itu 80 ribu dolar rupiahnya berapa sekitar 1,2M tapi sekali lagi dia akan bantu semua orang jadi gak usah khawatir terus prestasi di luar sekolah selain ikut olimpiade apalagi yang bisa membagikan portofolio ini agak mirip sama pertanyaan yang tadi mungkin jadi sebenarnya apa aja sih harus dibiliki oleh siswa itu ya jadi ada orang yang ngelakuin banyak hal tapi ada juga orang yang ngelakuin satu hal tapi dia ngelakuin satu halnya bener-bener jago banget gitu kayak misalkan ada temen gue yang kayak medali emas Imo 4 kali berturut-turut gitu atau something ada terus kalau ada yang nanya portofolio tadi dari kelas 9 ya sendiri Amerika karena 4 tahun SMA di sana 4 tahun jadi kalau kita dari kelas 9 SMP Pak Edgar kenapa nggak ambil PTN tadi kenapa oh iya tadi pertanyaan PTN itu kebetulan sebelum pendaftaran PTN udah ada universitas yang diterima dan universitas di universitas di Amerika itu soalnya dia pengumuman diterimanya itu sebelum PTN jadi nggak ada alasan untuk daftar PTN lalu prestasi non-akademik itu bisa jadi tambahan tadi bisa dan terus ada jalur untuk atlet gitu nggak Kak iya ada betul sekali ada sekitar 10% mungkin 200 orang setahun itu atlet atlet kalau atlet jurusannya apa berarti apakah bebas atau dipilih lagi kalau atlet jurusannya bebas dan bebas dan karena ini atletnya juga atletnya pinter-pinter juga maksud saya saya nggak bilang kayak mereka bukan bagaimana cara mereka ditest lagi udah walaupun atlet terus harus ikut tes gitu jadi kalau sistem di Amerika itu setahu gue pelatihnya yang pilih atletnya tapi ntar atletnya disuruh daftar dan mereka nilainya juga bagus itu kayak maksud gue SAT-nya 1500-an kayak pas itu temen sekamar gue yang satu lagi dia atlet polo air tapi dia juga ringkat satu di sekolahnya pas dia minus jadi walaupun atlet tetap lagi balik lagi tadi nilai kalau sekolah tuh nilai-nilai tes harus tinggi juga ya jadi tapi dalau atlet itu sebenarnya bisa masuk jurusan mana aja nantinya bisa bisa aja dong atlet terus masuknya computer science bareng ke Edgar bisa aja ya bisa semua atlet semua orang kesempatannya sama oke ada pertanyaan lagi Kak buat masuk Harvard apakah harus ada minimal banyak jam untuk community servicenya itu ada tau gue enggak seperti yang tadi Sugiyom Yemima terima kasih tanya-tanya sebenarnya enggak ada enggak ada karena seperti yang tadi gue bilang ada orang yang fokus sekali kayak yang tadi Mundali Mas Imo empat kali itu enggak ada community services tau gue oke oke berarti sebenarnya kan tadi aja sampai SAT saja itu kan enggak ada batasan passing grade-nya aja kan bahkan SAT pun enggak ada batasan apalagi community service sebenarnya dia melihat secara keseluruhannya nilai-nilai dari aktivitas kita di luar sekolah terus materi esai yang bisa kita bawa agar mereka tertarik dengan kita itu apa tadi pengembangan diri ya tetapi tiap tahunnya itu ada tema baru ya atau bagaimana jadi gue bicara tentang Harvard aja untuk saat ini Harvard itu pertanyaannya ada tiga setelah gue yang satu bebas esainya tiga yang satu bebas yang satu tentang apa 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 failure failure terbesar Anda yang satu lagi adalah dan yang satu lagi ada pilihannya gitu kita mau pilih yang mana ada kayak sepuluh topik yang kita bisa pilih satu tapi untuk materi esainya sendiri sekali lagi bebas dan untuk memberikan lebih banyak konteks kayak ada orang yang tulis tentang ubur kacang hijau atau tentang ada orang yang tulis tentang beresin tempat tidur dan tapi kan sekali lagi tujuannya adalah menunjukkan pengembangan diri gitu kayak misalkan beresin tempat tidur ngajarin kedisiplinan atau something like that bebas jadi kegiatannya harus yang kelihatan apa besar gitu ya kan dari kegiatan-kegiatan kecil aja asal mempunyai arti yang penting itu kan bisa jadi yang bagus iya betul sekali itu bener banget yang tadi Timas bilang gak perlu gak perlu pencapaian terbesar lu yang penting bisa dibawa balik ke diri sendiri terus disana kakak berinteraksi sama mahasiswa internasional lintas jurusan sama latar belakang mudah gak ya kalau maksudnya mungkin kalau di Harvard lingkungan sosialnya gimana apakah mereka individualis soalnya saya kebayangnya kalau orang itu tuh bisa belajar terus gak belajar main-main atau ternyata orang Harvard santai gak mudah gak santai sih santai kayak semua sepertinya biasa saja bedanya mereka lebih banyak belajar aja sih dan untuk berinteraksi sama mahasiswa lintas jurusan mudah enggak itu mudah karena sekali lagi kita gak punya jurusan dan orang ngambil kelasnya bebas jadi kalau misalkan dari cerita orang-orang mungkin kalau disini pikirannya kayak oh orang dari jurusan apa kumpulnya orang-orang jumlah gitu tapi karena disana gak ada jurusan jadi orang bebas dari mana terus dari Rian Indra intake di Harvard dari bulan apa kak kuota untuk menerima studentnya berapa kalau kuota dispecify gak dari Indonesia atau pernegara ada berapa murid gak ada jadi untuk kuota pernegara gak ada tapi intake dari bulan Desember dan Maret ada dua ronde gitu terus kak kalau masuk ke Harvard jalurnya apa aja ya dan kalau kak Edgal masuknya pakai jalur apa iya kalau untuk masuk jalurnya cuma satu kebetulan cuma ada satu yaitu pendaftaran karena cuma ada satu namanya pendaftaran aja sih terus kak apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun personal statement tadi lagi ya apa seperti yang tadi lagi personal statement yang paling penting adalah harus personal ke diri sendiri dan juga merefleksikan sesuatu yang penting untuk diri tahun ini siapa aja yang bakal masuk Harvard kak ada dua orang bisa di sini gak gak ya satu orang dari Jakarta satu lagi dari Surabaya ini ada yang nanya dari Youtube ya kakak Fian setiap tahunnya biasanya ambil berapa kelas seperti tahun pertama gitu kakak ambil kelas apa aja ya jadi setelah gue ngambil kelas maksimalnya bebas tapi biasanya orang ngambil 4 kelas per semester kalau untuk gue sendiri semester pertama ambil 4 semester 2 ambil 6 oke terus oh ini terkait organisasi atau extra kulit lern adanya kejadian dimana mahasiswa bermasalah karena dia gak ikut organisasi atau extra kulit lern karena dia gak aktif masalah masalahnya masalah dengan siapa ya mungkin sama dari pihak ini dia gak kasih konteks mungkin dari pihak Harvardnya apakah mewajibkan kita untuk ikut organisasi apa kita dituntut untuk ikut organisasi atau kayak tadi kan kayak gila bilang kalau masih sobar bisa ikut organisasi banyak gitu kan itu emang perminta apa kewajiban dari Harvardnya atau gimana oh ya kalau kebetulan dari universitasnya sendiri gak ada persyaratan harus masuk organisasi tapi gak ada persyaratan sih gak ada persyaratan tapi mahasiswanya yang mau sendiri orangnya ambis-ambis soalnya kan ya orang-orang yang aktif biasanya masuk Harvard kan dari awalnya juga jadi atas keinginan sendiri akhirnya mereka pun di Harvardnya pasti aktif bukan memanfaatkan waktu sebaik mungkin juga terus seperti yang tahu kita tahu komunitas Indonesia bisa dibilang salah satu minoritas di Harvard ataupun komunitas orang asia lainnya pernah gak Kak Edgar dengan asia lain mengalami gesekan atau diskriminasi selama di sana gak pernah gak pernah sama sekali orang-orang di sana sangat-sangat baik dan terbuka kepada semua berarti sosialnya gak kejam gitu loh kok ya untuk secara rasa atau diskriminasi gak ada sama sekali oke oke lagi Kak selain SA dan SAT apa aja tes lainnya ada interview gak atau semacam ya jadi kalau untuk Harvard sendiri interviewnya bukan opsional sih diundang jadi setiap tahun ada beberapa orang yang diundang untuk interview aja jadi dari sananya yang undang kita oke ini sekarang udah jam 11 ya berarti ini satu pertanyaan terakhir aja deh ya apakah perlu oh gak ini aja apakah perlu memberikan surat rekomendasi kita iya ini pertanyaan bagus sekali perlu setahu gue perlu dua surat rekomendasi dari guru dan satu surat rekomendasi dari counselor oke 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 deh begitu terima kasih ya tadi udah beres sesi keduanya udah jam 12 terima kasih Kak Edgar telah bersedia menjadi pembicara di seminar kali ini saya juga terima kasih pada audiens semua yang telah menonton acara ini tapi sebelum saya tutup ada Pak Doni atau Miss Zainab dari Karisma Bangsa yang hendak menyampaikan sesuatu ya Pak Doni mungkin sambil menunggu gue bilang terima kasih juga ya untuk semua yang udah datang dan juga buat Dimas juga host kita yang mantap sekali ini dan juga untuk Karisma Bangsa untuk organisasi oke sambil menunggu Pak Doni saya tanya satu pertanyaannya dulu terakhir advice Kak Edgar untuk siswa-siswa di Indonesia ini biar bisa berani dan bisa sukses juga kuliah di luar mereka apa apa advice gue sih ambil pelan-pelan aja ya step by step aja terus ambil step by step aja dan selalu percaya bahwa yang lu lakuin itu worth it jangan jangan pernah menyerah aja sih oke oke terima kasih kita sekarang menunggu dari Pak Doni atau Miss Zainab tidak ada ya kayaknya berhalangan Pak Doni sama Miss Zainab kalau gitu langsung saya tutup aja ya terima kasih sekali lagi Kak Edgar dan semua yang telah menonton saya tutup acara ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KA berlaku terima kasih somewhere sangat pas berlaku wabarakatuh pas